Pada soal ini, bisa kita lihat ada bangun kerucut, tapi di dalamnya itu ada bola ya. Jika diketahui tinggi kerucutnya itu 24 cm, aku singkat TK, itu 24 cm. Dan diketahui itu panjang apotema kerucut, apotema kerucut itu sisi miringnya ya. Aku tulis AK, sama dengan 30 cm. Diminta kita itu mencari volume bola, lalu volume kerucut, habis itu kita hitung selisihnya. Volume kerucut dan bola, serta perbandingannya. Oke, jadi pertama untuk ini, kita lihat dulu diketahuinya itu cuma 2 ya. TK yaitu tinggi kerucut dan apotema kerucut yaitu 30 cm. Nah, untuk menghitung ini, cara pertama adalah tahapnya kita harus buat segitiga dulu ya. Segitiga apa, yang kita nanti buat adalah segitiga C, cerminan C, atau aku singkat anjanya C1 nanti sama B. Jadi, kira-kira itu seperti ini. Segitiganya itu C, C1, dan B. Nah, kita tulisin sama yang kita ketahui. Jadi, C, C1 itu tinggi kerucut, berarti di sini ketahui 24. AK itu 30 cm, apotema kerucut, berarti C, B itu apotema kan berarti dia 30. Nah, C1, B-nya itu emang kita nggak tahu, tapi kita bisa cari dengan teorema Pitagoras. Yaitu, C1, B sama dengan akar dari C, B di kuadrat kurang C, C1 di kuadrat. Sama dengan, kita langsung masukin aja angkanya. C, B itu 30 di kuadrat, berarti 900. Aku langsung aja ya. C, C1 itu 24 di kuadrat. Berarti, 24 kuadrat itu adalah 576. Sama dengan, nanti kita bakal dapat hasil akar dari 324. Dan akar dari 324 adalah 18. Jangan lupa ya, cm. Nah, C1, B itu adalah jari-jari kerucut. Berarti kita bisa tambahin di sini satu info diketahui lagi, yaitu jari-jari kerucut sama dengan 18 cm. Nah, habis ini, kita bisa lihat, kalau kita sudah dapat RK, TK, dan AK, maka kita sudah bisa mencari jari-jari dari bola dengan rumus, yaitu R sama dengan L per S. Rumus ini digunakan apabila kita tahu ada satu segitiga dan ada bola di dalamnya, maka kita bisa cari R, yaitu jari-jari bola, sama dengan ini adalah luas segitiga, ini adalah keliling segitiga dibagi 2. Nah, segitiganya itu segitiga apa? Segitiganya itu dari kerucutnya ya, yaitu segitiga C, A, B, dan lingkarannya itu adalah kita anggap bola. Berarti kita tinggal masukin, yaitu R sama dengan luas segitiga, berarti itu sama aja kayak setengah kali alas kali tinggi. Alasnya itu di sini adalah A, B, dikali tingginya itu C dan C1. Per, kelilingnya itu kita tambahin ya semua sisinya, berarti C, A, tambah A, B. Tambah C, B, per 2. Kita lanjutin ke sebelah kanan, jadi sama dengan setengah kali A, B. A, B itu berarti R tambah R, yaitu 8 tambah 18. Kita terus di sini, berarti 18 tambah 18. Jangan dapat di tutup kurung ya. Dikali tinggi dari kerucutnya itu 24. Per, C, A, tambah A, B, tambah C, B, per 2. Kita tambahin aja, C, A dan C, B itu apotema ya. Berarti, 30 tambah 30. Tambah A, B, yaitu 18 tambah 18. Bagi 2. Kita lanjutin ke agak ke atas, jadi sama dengan 36 kali 24 per 2, per 30 tambah 30 tambah 36 per 2. Ini bisa kita coret, 2 sama 2 nya. Jadinya itu hasilnya nanti akan menjadi 9 ya, langsung aja, cm. Nah, berarti kita sudah dapat, kita tulis lagi di sini satu info lagi. Jari-jari dari bola, yaitu 9 cm. Nah, semua perhitungan ini aku hapus dulu. Nah, sekarang kita tinggal hitung volume kerucut. Aku bikin begini aja. Sama volume bola, berarti begini. Habis itu, sudah kita dapat dua-duanya. Kita tinggal hitung selisihnya sama perbandingannya ya. Nah, sama dengan, kita tulis di sini, volume kerucut itu sepertiga pi R kuadrat T. Tinggal kita masukin angka-angkanya. Sepertiga dikali pi, dikali R kuadrat, dikali T. Kali 24. Sama dengan, langsung aja. Kalian hitung, jadi dapatnya itu 2592 pi cm pangkat 3 ya. Kenapa pi-nya aku nggak masukin? Karena nanti akan membantu pada saat kita menghitung selisih sama volumenya ya. Kalau pi-nya itu nggak dimasukin. Kita lanjut ke volume bola. Sama dengan, pi R pangkat 3 kali 4 per 3. Sama dengan, pi dikali R-nya itu 9 pangkat 3 dikali 4 per 3. Sama dengan, 972 pi cm pangkat 3 gitu. Nah, sekarang kita tinggal cari selisih sama perbandingannya ya. Kalau selisih, berarti itu lebih mudah. Kita kurangin dari yang lebih besar ke yang lebih kecil ya. Berarti kerucut dikurang bola. Atau, kita langsung masukin aja, 2592 pi dikurang 972 pi. Nanti, dia akan menghasilkan hasil yaitu, 1620 pi. Kalau untuk rasionya, rasionya itu bisa kita tulis dengan cara volume kerucut per volume bola. Atau kita masukin aja, 2592 pi per 972 pi. Pi-nya bisa kita coret, sama 2592, sama 972 bisa kita sederhanakan lagi. Nanti hasilnya adalah, 8 per 3. Oh ya, yang tadi selisih jangan lupa ya, cm pangkat 3-nya. Karena dia tetap masih volume. Kalau yang rasionya tidak perlu ya. Oke, jadi demikian pembahasan dari soal ini. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.